hai 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 ambil ngopi Pak ya baik saudaraku semuanya seluruh rakyat Indonesia yang menonton video ini saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang yah petani sawit yang ada di Riau kebetulan ada di Jakarta ya di rumahnya pambo intan dan sekaligus saya akan bertanya terkait masalah bagaimana Oh kendala yang dihadapi selama harga minyak goreng naik namun harga kelapa sawit turun nah sebelumnya eh mungkin bisa memperkenalkan diri dan dimana kegiatannya ya Hai silakan nama-nama aku reki barus reki pari barus ya dari Riau Rokan hilir Pak tepatnya agak santai marah sini dalam ayah sambil lihat nggak apa-apa sambil belajar namanya juga dari hutang ke kota beginilah kaku ya kita lumas kan di sini guys coba itu berkata biar tahu dan bagaimana kendalanya selama apain ya Pak ya selama suaranya ditambah di Trimala sudah makan tadi tambah diikip masa udah makan tadi ngopi ngopi-ngopi engan masih panas Pak jadi mulai apin pak Ligo yang soalnya harga nggak stabil agak seron sedikit operasional sama biaya perawatan tetap seperti beberapa bulan yang lalu waktu harga tinggi jadi harga operasional tidak berubah yang berubah adalah harga sawitnya turun kalau naik kan nggak ada masalah ini turun ya nah sandainya kalau mengalami kerugian contoh nih saya tanya dulu harga sawit sekarang berapa yang terendah yang pernah kamu mengalami terendah 1 bulan lalu 2 bulan lalu kan sawit ini 14 hari sekali pak iya 14 kali panen jadi 1 bulan lalu di tempat saya itu 800 perak 800 ribu per kilo iya dari 3.300an ntar dulu 800 ribu per kilo operasional mau berapa operasional kalau aku pribadi ya pak orang nggak tahu kan beda-beda iya beda-beda yang kamu alami saja yang kamu tergantung kemah ladang itu sekitar 500 itu 500 itu masih operasional untuk untuk mengeluarkan buah dari ladang ke keluar belum lagi teraganya oke itu 500 500 merah belum gaji orang yang pekerja orang bulanan bulanan menjaga ladang untuk setiap harinya oh ada yang nunggu situ ya nah itu kamu keluar berapa itu apanya bulanannya kalau tempat saya 2 juta 1 bulan 1 orang 1 orang ya 1 orang sedangkan kamu sendiri kan lalu lalang tuh butuh bensin butuh bensin butuh apa kan jadi nyaris tidak ada untung minus kalau aku oke kan ini minus nih secara logika kalau minus biasanya kegiatan dihentikan tapi kenapa apa yang dilakukan apakah berhenti atau tetap lanjut kan kalau saling pak mau tak mau harus panen harus panen mau rugi pun harus panen iya dengan berharap ke depan naik iya kan apa yang terjadi kalau tidak dipanen itu ladang itu bisa rusak pak pokoknya ya bisa bisa enggak bagus lagi lah kalau gak dipanen jadi mau tak mau kalau kena gak keluar yang baru iya jadi yang masak tadi di atas jadi busuk disitu kalau dipanen jadi yang baru mau pulang gak bisa keluar ya jadi mau tak mau harus panen nah disitulah yang kena dia kalau harga lagi kemarin 800 tambah dikit lah udah menungkut kok anunya suaranya oh iya siap oke karena saya sengaja tampil begini biar semua seluruh Indonesia tahu kondisi ya termasuk pemerintah kita mengantisipasi karena saya disini bisa menyarankan jika ada petani yang minus ini harus didata kan minus itu kan tidak lama iya nah disaat minus itulah apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah lokal apakah dia itu disubsidi di di kerugiannya itu ya kan karena kalau rugi pasti kalau tidak ada wancara ngutang jadinya kalau tidak ada uang pegangan ya harus ngorek dari duit pribadi lah di sendiri untuk itu nah iya mudah-mudahan ke depan pemerintah khususnya wakil rakyat yang ada di wilayah mau mau melihat penderitaan itu kalau raya saya rugi karena kebijakan ah bagaimana kalau disubsidi karena kerugian saya yakin kerugian tidak lama tapi bisa rugi itulah harus diperhatikan 21 bulan yang lalu itu 800 putaran semalam 14 hari kemudian naik 18 bernaik lagi seribur bernaik 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 berarti sudah ditutup sebelumnya iya sudah amanin kok bisa gitu ya nah itulah yang petani paling kecil dari 800 seribur 800 jadi lumayan lah satu kali putaran kalau aku kena mungkin di petani yang lain di luar tempat mungkin mengalami yang sama karena harga sama global pak paling beda-beda tipis mungkin beda 100-200 antara pabrik satu dan pabrik yang lain oh ya karena mungkin operasional tiap pabrik berbeda kali ya beda-beda tergantung daerahnya pak karena tergantung dari buah sawit randomnya namanya CPO nya kan dari situ jadi tempat tempat itu agak agak masih agak kurang CPO nya jadi mungkin harga paling rendah selalu dari daerah yang lain karena begini ada beberapa info orang yang sudah putus asa di sawit mungkin karena bukan sawitnya kali ya dia sudah tidak kerja ada yang sudah pulang kampung mungkin tidak mau lagi kerja di sawit itu akhirnya kan sawitnya akan terbengkalai padahal kita ini insya Allah dengan nadanya sawit ini pergerakan minyak di seluruh dunia Indonesia ini sangat luar biasa ke depannya apa saranmu kepada para petani yang sekiranya itu sudah mau putus asa apa saranmu kamu kan tetap lanjut nih karena ada juga itu yang kerja di sawit orang tiba-tiba pulang kampung karena tidak mampu lagi digaji apa saranmu kepada mereka ya tetap semangat pak karena yakin aku pasti gak mungkin seterusnya kayak gini karena dari keyakinan itu ya iya pasti karena ini kan perlu terus ini pak jadi gak mungkin dari 3.000 bisa jadi 800 800 jadi 1 8 lagi makanya aku gak tau masalahnya kan pak itu kan di atas yang penting ya bertahan dulu lah bertahan ya sabar ya sabar yang pernah kamu alami selama di sawit itu angka tertinggi berapa itu tadi pak yang tertinggi yang pernah kamu alami 3.400 pernah pak pernah tumbuh berapa berapa bulan bertahan itu 3.400 oh agak lama kemarin pak tahun berapa itu baru ini pak akhir-akhir ini mungkin 3-4 bulan lalu itu sudah tertinggi sepanjang kamu di sawit baru 4 tahun pak 4 tahun disini melanjutkan orang tua kan di kepala 3 ini baru 3 bulan 4 bulan terakhir di kepala 3 harga sisanya 2.000 2.000an 1.500 ini lah 3.000 makanya aku kaget dari kepala 3 tiba-tiba kemarin tuh dengar kabar turun-turun ini agak luar biasa kata kawan-kawan kan tiba aku panen 800 panik gak panik gak panik lah udah lepas lah kalau udah mau lepas panik iya dari kepala 3.000 turun ke 800 panik minus situasinya minus pengaruh ya pengaruh nah yang parahnya lagi waktu harga 3.000 itu eh kawan yang lagi nonton jangan lupa tap-tap bagikan videonya guys ulangi bukan tap-tap apa namanya subscribe like like dan subscribe komen like and share ya kan jadi lanjut nih pak minum kopinya dulu kopi saya tadi mana ya ini ada pelayan saya ini ini pelayan saya guys tapi terkadang aneh-aneh pelayan saya ini kopi saya ini kan ini kopi saya kan dia minum itu ini kan kopi saya bercanda guys ini pambu intang ya sini dulu ini bukan pelayan ya ini bercanda guys biasa lah kita selalu bercanda ini tempatnya pambu intang yang luar biasa disini saya pakai ya beliau dari bawah adalah ceritanya ada video sebelumnya ya siapa pambu intang disini semakin kaya semakin rendah hati itu yang saya lihat semakin tinggi semakin merendup semakin diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa penansial semakin rendah hati itu yang saya lihat itu pambu tadi yang lewat sama saya terbiasa sering bercanda makanya saya mungkin mau buat video-video komedian khusus untuk orang-orang yang penansial tapi rendah hati untuk sebagai contoh lewat lagi oh malek begitu lah kes lanjut masalah sawit lanjut jadi waktu warga 3000 itu otomatis pak pihak yang perusahaan pupuk untuk peneracun bagian perawatan naik naik juga perawatan naik perawatan naik kebutuhan untuk perawatan itu naik tapi ya lu wajar kami kan wajar nah tiba waktu yang harga beberapa bulan ini yang turun ini harga perawatan itu tetap nah jadi makin makin apa lagi pak kami makin merasa tapi itu sudah dilalui ya udah ini udah naik perlahan mudah-mudahan dari 800 naik ke 1800 yang terakhir kemarin ya kira-kira ke depan ada gambar naik lagi kayaknya turun lagi sikit-sikit naik belum stabil tapi yang jelas kalau harga untuk pupuk itu masih waktu kayak rasa harga 3000 agak tinggi belum ada penurutan baik baik disini inilah salah satu pengalaman yang dialami oleh salah seorang yang petani sawit kita di Indonesia ini saran saya kepada pemerintah khususnya di daerah agar mau membantu petani yang mengalami kerugian agar mereka bisa bertahan agar mereka bisa bertahan di dalam membangun bisnisnya lewat-lewat gak masalah ini kan istirah bayangan ini banyak hantu lewat guys ini ini tuin juga mau lewat guys oh disitu oh disitu aja gak berani lewat karena takut dia menghilang di muka bumi ini jangan lama-lama udah udah ya ada mungkin apa ada yang mau disampaikan silahkan ada yang mau disampaikan gak terakhir pesan-pesan tetap putus asa jangan pernah semangat tetap putus asa jangan semangat waduh ini nuansa tiktok di bawah youtube guys ya itu harapan kalau saya secara pribadi masukkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah ya agar biar petani kita ini tetap ada dan dia tetap bisa bersabar agar jika mengalami sebuah kerugian dalam suatu masa tertentu agar kerugiannya itu bisa disubsidi karena yang kita khawatirkan jika petani kita ini rugi kemudian sudah tidak ada lagi tabungannya maka mereka takutnya ngutang ngutang ke bank ngutang ke tetangga nah ini masalah baru banyak banyak ya nah inilah itulah kehadiran negara yang diharapkan oleh para petani bukan hanya petani mungkin seperti ada nelayan ya dan yang lainnya nah ini itulah yang saya selalu katakan kehadiran negara dirasakan oleh rakyat ya seperti itu yaitu dimana rakyatnya malam kerugian maka disitulah negara hadir ya mungkin itu saja bincang-bincang kita dan kepada saudara-saudaraku yang sekarang kebetulan diberi kesempatan untuk diberikan jabatan ya sebagai pengambil keputusan untuk kepentingan bangsa negara dan rakyat gunakanlah jabatan itu untuk berharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar memperkaya diri sendiri keluarga maupun golongan karena setiap itu akan ada pertanggung jawabannya mungkin ada yang kaget kenapa perusaha agak maju sedikit terus terang saya satu hampir satu minggu berjalan ke Bali kerjanya hanya makan tidur dan jalan sampai sekarang ya kan ini kategori setengah sultan lah ya jadi jangan kaget ya perku ya teman-teman youtuber subscriber ya yang nonton ini demikian dari saya kita tetap semangat kita harus punya yakin NKRI bangsa kita akan menjadi bangsa mercusuar dunia rakyat bersatu jangan terpecah belah hindari perpecahan karena beda suku beda agama beda ras beda etnis beda golongan beda profesi beda partai politik dan beda pilihan dalam pilpres maupun yang lain biarkan itu berbeda kita bersatu di bayi di legi negara kita yaitu Pancasila dan kita punya semboyang dalam kehidupan sosial kita sehari-hari adalah Bineka Tunggal Ika Mereka eh kecil banget yang nonton juga di sini kan ada ada 200 orang yang nonton nih coba coba itu guys sip 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 sip